Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan mereview sebuah tape cutter dengan ukuran 2 inch atau juga sering disebut sebagai dispenser isolasi dimana alat ini benar-benar sangat berguna ya bagi kita untuk mempacking sebuah barang ataupun paket apalagi untuk kawan-kawan yang mempunyai toko online yang sering kirim-kirim paket ini sangat-sangat membantu ya guys nah disini saya mempunyai 2 buah isolasi dengan ukuran 2 inch saya membeli tape cutter ini di online shop dengan harga 9.000 rupiah ada juga yang lebih mahal sekitar 16.000 atau 20.000 tapi untuk harga 9.000 rupiah sih ini sudah terbilang lumayan cukup bagus ya disini dilengkapi dengan ujung yang bergiri-giri untuk memotong isolasi berbahan besi dan juga ada roll ini fungsinya untuk menekan isolasi saat kita gunakan packing pada paket ataupun pada barang-barang yang kita packing cara pasangnya yaitu kita cari ujung isolasinya kemudian kita tarik nah yang perlu kalian perhatikan yaitu bagian isolasi yang lengketnya itu kita simpan di bagian bawah seperti ini kita masukkan dulu isolasinya kemudian kita tarik ujung isolasinya dan kita masukkan ke antara selah-selah tape cutter ini kemudian kita tarik seperti ini dan kita buang sebagian ujung isolasinya nah ini sudah siap kita gunakan ya untuk mempacking sebuah paket ataupun membungkus sebuah barang-barang yang tentunya perlu isolasi oke kita akan coba disini saya akan mencobanya pada kardus bekas TV ya disini kita anggap saja sebagai kardus paket ataupun barang nah disini kita tinggal tarik aja ujung isolasinya kemudian kita tekan dan tarik nah setelah itu kita tekan dengan gerigi yang untuk memotongnya itu kita coba sekali lagi seperti ini ini benar-benar sangat mudah dan sangat praktis ya guys kalian yang sering kirim-kirim paket atau packing-packing paket sangat-sangat perlu alatnya ini nah disini saya akan mencobanya pada kardus yang lebih kecil seperti ini nah seperti ini kita tinggal menakannya saja ya dan menariknya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih